Dalam waktu dekat ini juga akan membuat laporan polisi Sekarang kita lagi mengumpulkan bukti-bukti Dan juga beberapa saksi Untuk mengenai perkembangan case klien kami Kita sudah mendaftarkan surat kuasa baru Dimana kemarin kita juga sudah mendapatkan informasi Bahwa ada gugatan baru dari pihak sana Dimana hari kemarin kita daftarkan surat kuasanya Jadi kita tinggal nunggu panggilan Dan kita akan membaca atau mempelajari Isi dari gugatan yang sudah didaftarkan Kemudian rencana kita dalam waktu dekat ini Juga akan membuat laporan polisi Sekarang kita lagi mengumpulkan bukti-bukti Dan juga beberapa saksi Yang sudah kita pelajari hampir sekitar seminggu Insya Allah ke depan kita akan segera melakukan laporan polisi Nanti kita lihat nanti Karena masih dalam proses kita pelajari Bersama tim dan juga bersama klien kami Bang, bicara perubahan, ada perubahan apa aja bang? Gugatannya Kita tidak ada perubahan Karena kan sebelum kita kemarin memasukin Rupanya sudah mereka mengajukan duluan Jadi kita tinggal menunggu Apa isi dari gugatan mereka Dan kita nanti akan menjawab Dan juga kita akan segera mempelajari Isi dari gugatan tersebut Yang pasti sampai sekarang Klien kami masih tetap ingin Hak asuh anak atau perwalian Itu jatuh kepada klien kami Jadi kita dimasukin gugatan juga bang Untuk hak asuh Nanti kita lihat Kita lihat dulu isi gugatan dari sana Apakah ada isinya gugatan perwalian anak dari sana Dan kita juga akan Mengajukan juga Permohonan untuk permintaan perwalian kepada klien kami Gond ini tidak ada keseriusan untuk menggugat Karena awalnya kesepakatan mengasuh anak Terus tiba-tiba sekarang meminta hak asuh anak Tanggapannya gimana bang? Tanggapannya intinya dari klien kami Yang tadinya mungkin dia berharap bisa diasuh bersama Ternyata klien kami mempunyai keputusan Yang sudah direncanakan Ataupun juga mungkin sudah dibicarakan Dengan pihak keluarga besarnya Mereka ingin untuk meminta hak perwalian anaknya itu Diasuh penuh kepada klien kami Jadi Selamat menikmati